Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalina muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajima'ina amma ba'du. InsyaAllah kita semua sudah mengetahui tentang pentingnya bahasa Arab. Dengan bahasa Arab kita bisa memahami agama ini dengan lebih baik. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak segenap kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab khususnya di mahat kami yaitu mahat Sibawi. Untuk itu izinkan kami berbagi mengenai keunggulan yang ada di mahat kami. Bukan dalam rangka ingin berbangga diri akan tetapi untuk memberikan semangat kepada segenap kaum muslimin bisa belajar di tempat kami. Setidaknya ada delapan keunggulan yang kami miliki mulai dari kurikulum yang disusun menggunakan seluruh kitab silsilah Ta'lim al-luruh al-arubiyah dan durusul luruh al-arubiyah. Asatis yang beragam latar budayanya serta usia dan keahliannya hingga pemanfaatan teknologi yang kami miliki. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi yang kami miliki. Salah satunya terlihat di butir nomor 7 yaitu adanya kegiatan evaluasi materi di setiap pekan, pertengahan periode, dan akhir periode. Agar penjelasan yang kami lakukan tidak terlalu panjang kami akan fokuskan di kegiatan evaluasi materi di setiap pekannya. Kegiatan ini dikhususkan untuk melatih kemampuan mendengar para peserta. Nah ini ada sedikit kisah yang menarik yang ingin kami sampaikan kenapa kami melakukan ini setiap pekannya. Jadi pada suatu kesempatan kami sempat berkomunikasi dengan salah seorang penuntut ilmu yang beliau sudah menyelesaikan program persiapan bahasa di sebuah mahat offline. Ketika itu kami memutarkan audio ceramah singkat Syekh Salih Al-Uthaymin kepada beliau. Kodarullah beliau sepertinya kurang memahami isi ceramah tersebut. Ketika kami bertanya kenapa, beliau menjelaskan. Jadi selama belajar di Mahat, di program Iadat Nuroh yang menggunakan kitab silsilah ta'lim Al-Nuroh Al-Arobyah selama dua tahun. Walaupun ada beberapa kitab yang ditinggalkan karena keterbatasan waktu. Para asatid yang mereka adalah orang Indonesia asli sudah mengajarkan dengan sangat baik. Bahkan mereka sudah sering berkomunikasi dengan bahasa Arab. Akan tetapi tidak ada kegiatan rutin yang membiasakan mereka mendengar suara berbahasa Arab yang langsung keluar dari lisan orang Arab. Sehingga mereka tidak terbiasa dan akibatnya sulit memahami ceramah semisal ceramah Syekh Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu tadi. Hal ini bisa kita maklumi karena rata-rata orang Arab ketika berbicara itu relatif cepat. Sehingga kita perlu membiasakan diri mendengar suara yang keluar langsung dari lisan orang Arab agar kita bisa memahami perkataan mereka. Alhamdulillah di Mahat Sibawai kegiatan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga para peserta bisa berlatih mendengar bahasa Arab yang keluar dari lisan orang Arab. Agar mereka bisa berlatih secara bertahap maka audio yang kami buat terbagi menjadi 6 tingkat kecepatan. Dimulai dari yang relatif lambat yaitu 40% lebih lambat hingga mereka terbiasa dengan kecepatan suara 10% lebih cepat dari umumnya orang Arab berbicara. Sebagai gambaran di Mahat Sibawai ada 60 mata pelajaran. Yang 4 diantaranya adalah mata pelajaran berhubungan dengan menulis yaitu menggunakan kitab Khot. Jadi totalnya akan ada 56 mata pelajaran yang di dalamnya ada kegiatan melatih mendengar. Dengan jumlah 12 pekan setiap periodenya untuk setiap mata pelajarannya, Maka akan ada sekitar 672 kali kegiatan berlatih mendengar bahasa Arab yang keluar dari lisan orang Arab. Harapan kami dengan jumlah yang tidak sedikit ini setelah mereka semua menyelesaikan kegiatan di Mahat Sibawai, Mereka sudah terbiasa mendengar bahasa Arab yang keluar dari lisan orang Arab sehingga membantu mereka dalam memahami ceramah para masyair. Baik, sekarang kami ingin memperlihatkan apa yang para peserta di Mahat Sibawai rasakan ketika mengerjakan evaluasi pekanan. Seperti terlihat di layar, kegiatan ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi Telegram. Di bagian bawah kita bisa melihat ada beberapa menu. Nah, ini yang di atas ada menu yang cukup menarik yaitu hafalan mutun. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kami jelaskan terkait itu. Baik, sekarang kita fokus di evaluasi pekanan. Jika kita klik evaluasi pekanan, maka akan muncul mata pelajaran yang sedang kita ambil. Untuk memberikan gambaran tentang perbedaan kecepatan audio yang kami buat, maka kami mengambil dua mata pelajaran yang berada di dua tempat berbeda, yaitu suar di paket 1 dan kitabah di paket 5. Untuk suar, karena berada di paket 1, maka audio yang akan didengar adalah dengan kecepatan 40% lebih lambat. Sebelum kita mengklik menu suar, perlu kami beritahukan untuk setiap kegiatan evaluasi pekanan itu minimal ada tiga audio. Yang pertama adalah audio materi, yang berisi tentang materi di pekan tersebut. Perbedaannya adalah semua materinya dibacakan dengan bahasa Arab melalui lisan orang Arab. Baik, kita coba klik saja yang suar. Maka bot akan merespon dengan audio materi di pekanan tersebut. Kalau kita klik, kita coba dengarkan seperti apa kecepatan 40% lebih lambat. Bermi, kita coba bueno ketika pun kecepatan. Mاذا تكتب الكلمات الجديدة يكتب والد صديق تحية عرف يعرف القراءة الكتابة إلى حرف جر الحوار بين عمر وإسماعيل عمر ماذا تكتب يا إسماعيل إسماعيل أكتب رسالة عمر إلى والدك إسماعيل لا إلى صديقي baik begitu seterusnya nah di bawah ini akan ada pertanyaan seberapa faham kita tentang audio tersebut jadi ada empat pilihan kita ambil contoh saja misal faham semua yang didengar tadi yang tadi itu bukan soal tetapi hanya materi yang diulang tapi dalam bahasa Arab yang dibacakan oleh lisan orang Arab nah disini akan ada soal yang soal pertama coba kita dengar السؤال الأول kemudian ini ada soal yang berikutnya kita langsung jawab saja jika sudah selesai kita bisa tinggal klik selesai nah kemudian kami akan memperlihatkan untuk level yang berikutnya yaitu di mata pelajaran kitabah kita coba simak kami tidak akan memutak semua kita coba dengarkan sebagian saja الوحدة الثامنة الدرس الثامن سعيد بن عامر ولا عمر بن الخطاب سعيد بن عامر حاكما على حمص مدينة بالشام ولم يمر وقت طويل حتى جاء إلى أمير المؤمنين وفد من أهل حمص فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم لأعطيهم من مال المسلمين ya jadi itu contohnya kita klik saja jawabannya kemudian ini bentuk soalnya السؤال الأول ini soal yang berikutnya kita lewatkan saja kita klik selesai jika sudah selesai Alhamdulillah tadi kita sudah merasakan kegiatan yang diadakan setiap pekan yang dimahatsibawih dalam rangka melatih kemampuan mendengar para pesertanya semoga hal ini bisa membuat segenap kaum muslimin dan muslimat bersemangat untuk belajar di tempat kami dan menjadi bagian besar keluarga kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan semoga Allah selalu memberikan hidayah Islam dan hidayah sunnah kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh